Ikhwata Islam, saudara-saudaraku se-Islam, membentuk keluarga yang islami itu adalah merupakan keinginan setiap orang yang ingin bahagia. Karena berapa banyak keluarga-keluarga yang mereka memandang kebahagiaan itu hanya sebatas dengan harta, hanya sebatas dengan dunia. Padahal sebetulnya kebahagiaan keluarga itu bukan terletak pada harta dan kenikmatan dunia sama sekali tidak. Akan tetapi keluarga yang islami, keluarga yang sakinah adalah merupakan keluarga yang seindividu-individunya bertakwa kepada Allah SWT. Maka dari itu agar kita bisa mempunyai keluarga yang islami, kita harus yang pertama fase sebelum menikah. Anda yang ingin membentuk keluarga yang sakinah, maka hendaklah mencari pasangan yang betul-betul bertakwa kepada Allah, salih dan salihah. Dimana Nabi SAW mengatakan, dunia itu adalah mata, apa itu mata? Iaitu perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Dan dalam riyat Imam Ahmad, dalam musnadnya, Rasulullah SAW ditanya tentang sebaik-baik perkara yang disimpan oleh seorang lelaki. Ketika Allah turunkan firman Allah SWT, dan orang-orang yang menumpuk emas dan perak, dan tidak menginfakan emas dan perak itu di jalan. Maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Maka datanglah sebagian sahabat seperti Umar kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Kalau begitu, apa sebaik-baik perkara yang disimpan oleh seseorang? Yang untuk ditimbun. Karena kan menimbun harta, tidak boleh. Terus, apa dong, ayah Rasulullah yang terbaik? Kata Rasulullah SAW, Sebaik-baik yang dimiliki atau disimpan oleh seseorang adalah lisan yang senantiasa berdikir. Hati yang senantiasa bersyukur. Dan istri salihat yang membantunya untuk menaati Allah SWT. Masya Allah. Ternyata istri salihat adalah merupakan sebaik-baik harta simpanan. Bukan istri simpanan, Pak. Harta simpanan. Iqhata Islam azan yallahu wa'ayakum. Oleh karena itulah, siapapun anda yang ingin menikah, yang ingin membentuk sebuah usrah, keluarga yang sakinah, mewaddah, pertama kali pilihan anda, indaklah yang anda pilih adalah yaitu dia seorang wanita yang salihat. Antum yang sudah menikah mungkin meroja'ah saja. Barangkali Antum mau kawin lagi. Ini buat para jomlo ini. Soalnya di sini ada beberapa jomlo yang belum nikah ini. Maka, kandaklah yang Antum pilih adalah istri yang salihat. Nabi s.a.w. Tunkahul mar'ah li'arba. Wanita itu dinikahi karena empat. Apa itu yang pertama? Lijamaliha. Karena kecantikannya. Yang kedua? Tihasabiha. Karena keturunannya. Apa yang ketiga? Limaliha. Karena kekayaannya. Apa yang keempat? Lidiniha. Karena agamanya. Fadfar bidhati d-din. Maka hendaklah yang kamu pilih itu yang punya agama. Taribat kiadak, maka nisya kamu akan bahagia. Beruntung insyaAllah. InsyaAllah. Maka dari itu pendapat cumhur mengatakan bahwa agama lebih didahulukan daripada kecantikan. Karena yang namanya kecantikan itu akan pudar. Iya. Tapi agama, ketakwaan itu tidak akan pudar. InsyaAllah. Walaupun memang sebagian ulama seperti Abu Hanifah mengatakan kecantikan lebih didahulukan daripada agama. Apa alasannya Abu Hanifah? Bahwa katanya Abu Hanifah tujuan menikah itu kan untuk mendudukan pandangan. Sekarang kalau kita punya istri jelek gimana akan mendudukan pandangan? Yang kedua, kalau agama bisa dididik. Kalau cantik tidak bisa dididik. Itu alasan Abu Hanifah. Kayaknya Antum bakalan ikutin Madhabah Abu Hanifah ini. Cuma kalau Antum ikutin Madhabah Abu Hanifah Antum harus ngaca dulu. Jangan punya kriteria kayak bintang film Antumnya kriterianya kurang. Saudara-saudara aku sekalian ikutlah islam azani Allah wa ya'ku. Jadi ini yang harus dicari sebelum membentuk usrah adalah pasangan yang betul-betul mau tunduk kepada Allah. yang mau taat kepada Allah. Karena tujuan menikah itu apa sih? Tujuan menikah itu bukan sebatas untuk apa namanya memenuhi hasrat tidak. Tapi tujuan menikah itu yang hakiki adalah agar kita bisa menjalankan perintah Allah di dalam keluarga kita. Bagaimana supaya saya bisa terbantu untuk menaati Allah dalam keluarga. Istri saya juga bisa saya bantu untuk menaati Allah karena apa? Keluarga yang dirahmati oleh Allah itu seperti apa sih? Di antara cirinya keluarga yang dirahmati oleh Allah itu cirinya suami dan istri itu saling membantu dalam ketaatan Imam Ibn Majah meriwayatkan dalam sunannya Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Besabda Rahimallahu Mro'an Semoga Allah merahmati seseorang Istaiqadu minal layl yang bangun di waktu malam Bangun di waktu malam Fasallallay lalu iya pun sholat malam Thuma ayqadu ahla lalu iya bangunkan istrinya Fa'il lam tasta yikid kalau ternyata istri yang tidak bangun naboha ala wajhi hal maka iya pun kemudian mencipratkan air di wajahnya Rahimallahu mro'ah dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam kata Rasulullah lalu iya sholat malam lalu iya pun membangunkan suaminya untuk sholat malam jika tidak bangun maka diperciki wajahnya lalu keduanya pun sholat malam bayangin pak kalau antum lagi enak-enaknya tidur tiba-tiba istri antum bangunin mas mas sholat malam aduh ngantuk ceprot apa yang antum lakukan pak biasanya sih kebanyakan kita marah kurang ngajar kamu ya istri tapi subhanallah Rasulullah mengatakan dia bangunkan dengan mencipratkan kewajahnya rupanya dia mau sholat malam itu luar biasa gitu pak mengamalkan hadis ini tidak mudah pak itu menunjukkan memang keduanya betul-betul ingin saling bahu-membahu di dalam menaati Allah subhanahu ta'ala pernah gak ketika antum ditegur sama istri eh mas kenapa itu matamu jangan jelalatan pernah gak kita berkata ya terima kasih ya udah ngingetin nah itu akhli islam azan ya Allah maka kalau kita diingatkan oleh pasangan kita oleh istri kita atau suami mengingatkan istrinya kemudian dua-duanya mau berterima kasih ya atas apa namanya diingatkan supaya meninggalkan maksiat supaya menaati Allah itu tanda bahwa ya keluarga tersebut keluarga yang disayangi oleh Allah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanda yang kedua ya keluarga yang disayangi oleh Allah itu apa pak yaitu Allah Allah masukkan lemah-lembut kepada suami maupun istri sebagaimana Imam Ahmad meriwetkan dalam musnadnya Rasulullah Rasulullah sallallahu sallallahu sabda apabila Allah menginginkan kebaikan pada sebuah keluarga Allah akan masukkan ke dalam hati mereka apa arif kelemah lembutan suami yang lembut sama istri istri yang lembut sama suami anak yang lembut sama orang tua orang tua yang lembut sama anak adapun kalau suaminya sama istrinya kasar kalau ngomong kasar suka mukul atau sebaliknya istrinya kasar sama suami kalau ngomong sama suami sampai melotot gitu kayak mau keluar maka itu tanda berarti tidak dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ya akhal islam azani ini diantara tanda bahwa ini adalah keluarga yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kita ingin agar keluarga kita ini keluarga yang disayangi oleh Allah rumah tangga kita ini mendapatkan rahmat dari Allah itu yang kita inginkan akhal islam azani Allah nah akhal islam tadi kita sudah sebutkan bahwa kita penting untuk mencari rumah tangga atau pasangan yang soleh atau soleh seorang wanita juga hendaknya standar dia ya ketika seorang laki-laki ingin melamar dia standar dia adalah dia soleh dan bertakwa kepada Allah tapi kalau standar dia saya pengennya bukan cuma ganteng apa takwa tapi ganteng punya duit Masya Allah susah teman-teman yang sudah ngaji ini rata-rata kan kere tapi enggak tahu kalau di Bali mungkin rata-rata kaya-kaya kali ya kemudian ini niat yang harus diketahui bahwa seorang yang ingin menikah menyadari bahwa tujuan menikah itu tiadalin adalah tadi tiadalin adalah untuk menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangannya di dalam rumah tangga tujuan rumah tangga itu tiada lain adalah bagaimana supaya saya bisa menjalankan perintah-perintah Allah dalam rumah tangga saya yang kedua hendaklah dia menyadari bahwa rumah tangga itu akal islam azani Allah waknya tidak mungkin bisa berjalan sesuai dengan apa namanya perintah Allah kecuali kalau kedua-duanya suami maupun istri dua-duanya bertakwa kepada Allah mana mungkin kalau salah satunya tidak bertakwa kepada Allah kedua-duanya bisa menjalankan sulit saya punya teman ngeluh kenapa istri saya ini susah sekali ya masalah teman saya ini puji udah ngajilah kenapa istri saya ini saya suruh pakai jilebab susah gak mau bahkan sholat aja susah banget kebetulan memang saya dagang istri saya juga dagang dia punya toko saya punya toko padahal Allah toko saya sepi toko istri saya itu rame kemarin saya udah ngingetin istri saya mah ayo sholat dong apa kata istri saya buktinya kamu yang sholat aja tokonya sepi saya gak sholat tokonya rame berarti itu bukti kalau Allah sayang sama saya masya Allah nah akhwal islam azani Allah si ikhwan ini bingung kenapa karena ternyata istrinya seperti itu istrinya memandang bahwa rahmat Allah kasih sayang Allah itu hanya sebatas dinilai dengan apa duit fulus harta akhirnya sulit ya keadaan seperti ini sulit sekali sementara tanggung jawab suami adalah besar di mata Allah untuk mendidik istri atau sebaliknya ya istrinya mau taat sama Allah suaminya enggak ya saya dulu pernah ada misi kajian di dekat rumah saya ya di sebuah perumahan istrinya mengadu ustad saya diancam sama suamin saya kalau saya pakai jilbab kalau saya pakai kerudung saya bakal dicerai gimana saya pilih suami atau pilih siapa saya bilang kamu pilih Allah suami kamu itu tidak bisa menahan adab Allah iya bilang ke suami mas saya cinta kamu tapi Allah dan Rasulnya saya lebih cintai kalau ternyata suami kamu menceraikan kamu Alhamdulillah itu berarti memang dia tidak baik buat kamu insyaallah Allah gantikan dengan yang lebih baik dari dia sampai demikian Alhamdulillah di antara contoh kepincangan dalam rumah tangga ketika dua-duanya tidak siap untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala kalau dua-duanya atau salah satunya tidak siap menaati Allah subhanahu wa ta'ala susah sulit Maka dari itu setiap suami dan istri harus mau untuk bagaimana dia bertakwa kepada Allah dan tidak mungkin kecurian dengan cara duduk di majlis talim dua-duanya dua-duanya harus rajin ke majlis talim harus rajin duduk di apa namanya di majlis-majlis yang dibacakan pada Al-Quran hadis Nabi SAW dipelajari padanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW karena dengan cara menuntut ilmu itulah itu akan membangun ketakuan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala sungguh indah suami dan istri yang saling membantu dalam menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala suaminya pergi ke kajian istrinya ngurusin anak suaminya pulang kemudian memberitahu apa saja ilmu yang dia dengar dari ustad di hari itu seperti Umar bin Hattab dahulu saling bergantian dengan tetangganya sehari Umar yang pergi ke Rasulullah tetangganya pergi cari nafkah sore harinya Umar membawakan ilmu yang beliau apa dapatkan dari Rasulullah di hari itu besoknya tetangganya pergi ke Rasulullah Umar cari nafkah kemudian tetangganya memberitahukan ilmu yang dia dapatkan dari Rasulullah di hari itu kalau Antum seperti itu dengan istri Antum luar biasa saling bergantian untuk memberikan ilmu ikhwata Islam azani Allah kemudian ikhwata Islam modal yang terpenting di dalam rumah tangga adalah apa itu yang pertama yaitu suami dan istri benar-benar mentauhidkan Allah dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah kita bahas tadi yang kedua modal yang terpenting di dalam membentuk keluarga Islam adalah akhwan Islam yaitu lapang dada dalam menerima kekurangan daripada apa namanya pasangan kita karena yang namanya pasangan kita manusia yang namanya manusia tidak lepas dari apa kekurangan Antum kalau cari kekurangan istri Antum pasti Antum dapat dan istri Antum kalau mencari kekurangan Antum pasti istri Antum dapatkan sekarang seringkali pecahnya rumah tangga itu karena terkadang salah satu daripada keduanya menginginkan bahwa pasangannya itu harus sempurna sudah tidak ada kekurangannya mana mungkin Pak ini mustahil ada orang datang ke saya Ustadz bagaimana caranya saya pengen punya istri seperti Khadijah Ustadz saya bilang ke dia kamu harus seperti Rasulullah dulu gimana Antum mau pengen punya kayak Khadijah Antum tidak kayak Rasulullah ngayal Antum dia bilang maka dari itu ketika kita menikah berarti yang harus disiapkan adalah bahwa pasangan saya ini manusia bukan malaikat apalagi wanita Rasulullah mengabarkan wanita itu bengkok Antum laki-laki Pak harus punya sifat laki-laki jangan punya sifat perempuan Rasulullah menyebutkan dalam hadis atau Rasulullah istausu bin nisa'i khairah berwasiat baiklah kepada para wanita fa'innahuna khuliqna min dila' karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas kalau kamu paksa untuk lempeng kasarta patah kalau kamu biarkan lam tazal akan terus bengkok lalu bagaimana cara menghadapi tulang yang bengkok disini Rasulullah memberikan caranya istausu bin nisa'i khairah yaitu berbuat baik kepada mereka disini Rasulullah mengabarkan bahwa wanita memang bengkok diantara sifat bengkok perempuan apa wanita itu walaupun suaminya sudah banyak berbuat baik gara-gara satu kesalahan kata Rasulullah lupa itu banyak kebaikannya sebabnya sebabnya dalam hadis Nabi SAW uritun nar faizah akfaraan ahlian nisa'i yakfurna dalam hadis Surat Bukhara dan Muslim aku diperlihatkan oleh Allah api neraka ternyata kebanyakan penduduknya siapa? wanita mereka kafir ada seorang sahabat bertanya Rasulullah maksudnya kafir kepada Allah bukan yakfurna al-asyir iza ahsana ahadukum ila ehdahun nadahar sumara'at minkah syai'an qalat mara'atum minkah khairan kau mereka kufur kepada suami kalau suami sudah banyak berbuat baik kepada istri kemudian dia melihat kekurangan satu dari suaminya kesalahan apa kata istrinya aku belum pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun juga ini pak kekurangan wanita walaupun terkadang kekurangan ini ada pada laki-laki ada jenis laki-laki yang seperti itu melihat kekurangan satu dua istrinya langsung lupa banyak kebaikan istrinya berarti ini laki-laki yang bengkok tidak boleh laki-laki punya sifat seperti itu makanya Nabi S.A.W Allah menyebutkan di dalam surat surat An-Nisa bagaimana kalau kita menemukan kekurangan pada pasangan kita Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 di akhir ayat itu Allah berfirman fa'ingkarihtumuhunna jika kalian membenci mereka istri-istri kalian itu fa'asa antakurhu syai'a bisa jadi kamu membenci sedikit dari sedikit akhlaknya itu dan ternyata kekurangan itu menjadikan Allah memberikan banyak kebaikan buat kamu dalam satu hadis surat Abu Daud dan yang lainnya Nabi bersabda kata Rasulullah S.A.W Nabi bersabda fa'ingkarihtumuhunna ini dipikirkan dipikirkan fokuskan memikirkan kelebihan yang dia miliki sebab kalau kamu bisa menemukan kekurangan pada dia dia pun bisa menemukan kekurangan pada kamu kalau ternyata dia bisa sabar menghadapi kekurangan kamu masa kamu tidak sabar untuk menghadapi kekurangan dia saudara-saudara kau sekalian makanya lapang dada di dalam rumah tangga ini penting sekali jiwa pemaaf dalam rumah tangga itu penting sekali Allah kalau antum pandai memaafkan teman antum yang salah sama antum istri antum lebih layak untuk antum memaafkan kenapa kita sama orang lain terkadang mau memaafkan tapi sama istri kita tidak memaafkan demikian pula seorang istri demikian padahal memaafkan pasangan itu ya akhul islam adalah merupakan sumber daripada apa kebaikan kecuali kalau memang dianya sudah bisa diperbaiki lagi sudah diingatkan 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 berkali-kali bahkan beribu-ribu kali diingatkan tetap saja tidak mau mungkin mencari engsar pintu yang lain lebih baik ikhwata islam azan ya allahu ayyakum nah ini jadi yang kedua ini penting sekali setelah ketakwaan kepada Allah dan keimanan kepada Allah yang kedua penting yaitu supaya suami dan istri punya sifat lapang dada menerima kekurangan yang ada pada pasangan kita karena walaupun bagaimana yang namanya manusia pasti ada kekurangannya tidak ada manusia yang sempurna itu tidak ada rasulullah mengatakan setiap anak adam itu pasti banyak salahnya dan yang paling sebaik-baik yang paling banyak salah siapa yang banyak bertawabat kepada Allah nah saudara-saudaraku sekalian yang ketiga yang harus diperhatikan kunci dalam kebahagiaan dalam rumah tangga yaitu akhal islam suami dan istri ini harus benar-benar memahami hak-hak masing-masing istri tahu nih hak suaminya apa suami pun tahu hak istrinya terhadap dirinya apa makanya ini penting kita untuk memahami huku hak-hak suami dan istri antum punya istri antum harus tahu apa hak istri terhadap kamu yang wajib kamu laksanakan terhadap istri dan apa hak istri terhadap suaminya yang harus dilaksanakan oleh seorang istri kepada suaminya harus tahu sebab kalau misalnya tidak tahu ini bahaya makanya dalam kitab-kitab fikir kalau para ulama membahas tentang masalah bab nikah pasti mereka menyebutkan tentang hukuk hak-hak suami dan istri bahkan nabi s.a.w. ketika di hajiwada nabi pun tidak lupa untuk menyampaikan hak-hak itu hak suami dan hak istri apa itu hak-hak suami dan hak istri yang pertama yaitu hak suami terhadap istri dulu hak suami ketahuilah wahai para wanita bahwa hak suamimu sangat besar terhadap dirimu karena suamimu adalah penentu surgamu atau neraka Al-Imam Al-Bazar meriwayatkan dalam musnadnya bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah S.A.W lalu nabi S.A.W bertanya kamu punya suami kata wanita ini punya ya Rasulullah apa kata Rasulullah bagaimana sikapmu terhadap suamimu kata wanita ini aku terus bersungguh-sungguh berbakti kepada suamiku kecuali yang aku tidak mampu ya Rasulullah maka Rasulullah S.A.W sabda unduri aina antimin lihat oleh kamu bagaimana makamu di mata suamimu kalau kamu ingin mendapatkan surga Allah kamu yang harus kamu lakukan adalah ta'ati suamimu dalam perkara yang maaf makanya disebutkan dalam hadis yang dikulai Imam Ahmad dalam musnadnya juga Rasulullah S.A.W bersabda bersabda menaati menaati suaminya maka akan dikatakan kepada wanita ini silahkan kamu masuk surga dari pintu surga yang delapan yang kamu mau silahkan Masya Allah Subhanallah ya lihat ibu-ibu tadi yang pertama apa ibu-ibu menjaga sholat lima yang kedua apa puasa yang ketiga apa memelihara kemaluan dan yang keempat ini buat paling berat buat kamu dan menaati suamimu ya mungkin saat cinta bisa jadi kamu sangat mudah menaati suamimu tapi ketika kamu sedang sebel sama suami disitulah berat sekali kamu untuk menaati suamimu padahal saat kamu berat menaati suamimu dan terat terus kamu taati dia dalam perkara yang maruf disitulah pahalanya besar berkali-kali lipat di sisi Allah Masya Allah Ikhwata Islam Azani Allah Wa Iyakum nah ini ya hak suami sangat besar bagi seorang istri dalam sebuah hadis Nabi S.A.W. mengabarkan ketika ada dalam hadis Rabu Daud ada seorang istri istri bertanya seorang wanita bertanya kepada Rasulullah S.A.W. Wahai Rasulullah apa hak suami terhadap seorang istri atau Rasulullah kalau lah suami punya borok yang bernanah lalu ia jilat itu nanahnya kamu belum melaksanakan hak suamimu sampai demikian disitu sahih atau Abu Daud dalam sunannya maka dari itu apa hak suami terhadap istrinya yang pertama wujubu ta'atillah fi wari ma'asiyah wajib ta'at azawj wajib menaati suami selain dalam memaksiyati Allah S.A.W. tapi kalau suamimu memerintahkan kamu untuk memaksiyati Allah tidak boleh kamu menaati suamimu haram hukumnya karena Rasulullah S.A.W. tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam memaksiyati siapa? Allah S.A.W. S.A.W. iya ikhwatal Islam azani Allah wa'ayakum kemudian yang kedua hak suami apa? tidak boleh menolak permintaan suami saat pengen jadi kalau suami lagi pengen tidak boleh tolak walaupun ibu lagi apa lagi di dapur lagi masak sebagian disebukan dalam hadis Nabi S.A.W. makanya disebukan dalam hadis Rasulullah S.A.W. apabila seorang suami yang mengajak istrinya kepelaminan ternyata istrinya tidak mau maka suaminya di malam itu marah sama istrinya maka mereka akan terus melaknat sampai pagi hari sampai pagi hari ya bahkan seorang wanita saja kalau dia mau puasa sunnah dan tidak diizinkan sama suaminya tidak boleh seorang wanita kalau mau tahajud dan suaminya bilang sini mah tidur dia wajib tak suami Nabi bersabda tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suaminya ini kalau puasa sunnah padahal kalau ternyata puasa wajib dia mengkodok maka tidak butuh izin suaminya kemudian hak yang ketiga yang harus dibanuhi oleh seorang istri terhadap suaminya tidak boleh seorang istri keluar rumah suami keluar rumah kecuali dengan izin suami tidak boleh terkadang istri apa yang izin segala capek pergi saja keluar suaminya pulang kebingungan istri kemana ini tidak boleh ya akal islam azan ya maka para ulama semua sepakat dalam hal ini bahwa tidak boleh seorang istri keluar rumah kecuali dengan izin siapa suami bahkan tidak boleh seorang istri memasukkan lelaki manapun walaupun itu dari kerabatnya kecuali dengan izin suami dalam khutbah apa namanya haji wadah yang masyur yang dikulai muslim dalam sahihnya di hadis nomor 1218 Rasulullah Rasulullah kalian semuanya kepada Allah terhadap para wanita karena kalian telah mengambil mereka dengan keamanan Allah kalian pun menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah dan hak kalian para suami terhadap istrinya tidak boleh memasukkan seseorang pun ke rumahnya kecuali dengan izin suami harus izin dulu keluar rumah harus izin dulu harus tidak boleh seenaknya keluar rumah tanpa izin suami kemudian yang selanjutnya hak istri terhadap siapa hak suami terhadap istrinya yaitu hak istri terhadap suaminya adalah istri punya hak untuk diberikan pelajaran diberikan ilmu diberikan takdib adab karena seorang suami itu punya tanggung jawab besar untuk mendidik istrinya kalau dia bisa mengajarkan orang lain berbagai macam ilmu seharusnya istrinya itu yang paling berhak kenapa karena itu adalah hak istri yang besar terhadap suami sekarang kalau antum mau mengajarkan istri ternyata antum tidak punya ilmunya bagaimana makanya makanya Allah ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran ya ya ayyuhal lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara bahaya orang-orang yang beriman pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan berkata Ibn Kathir berkata yang dimaksud ayat itu yaitu kamu perintahkan mereka untuk menaati Allah larang mereka dari memaksiyati Allah dan kamu urus mereka sesuai dengan perintah Allah ya watakmuruhum bih watusa'iduhum alaih kamu bantu mereka untuk menaati Allah fa'idharu aita lillahi maksiyatan kalau ternyata kamu melihat maksiyatan mereka melakukannya kewajiban kamu adalah untuk melarang mereka ikhwata Islam azani Allah nah ini ya ini seorang suami wajib untuk memberikan pelajaran pengajaran kepada seorang istri istri itu punya hak untuk diberikan apa maka itu hak besar nah ada bagaimana kalau suaminya gak paham agama istrinya pintar agama apakah ada kewajiban istri untuk mengajarkan suaminya tentang ilmu ya tentunya dalam hal ini tidak ada bedanya karena semua manusia diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu tanpa terkecual kemudian akhal islam azani Allah wa'ayakum diantara hak yang harus dilaksanakan juga adalah ini hak suami terhadap istrinya itu menjaga harta suami dan kehormatannya menjaga harta suami dan kehormatannya maka tidak boleh seorang istri memakai harta suami kecuri dengan izin suami ya hatta dia mau berinfak seorang istri tidak boleh kecuri dengan izin suami itu kalau hartanya harta milik siapa suami adapun kalau ternyata itu hatanya harta milik istri bukan milik suami maka bolehkah seorang istri berinfak tanpa izin suami yang suai boleh ya yang roji boleh karena ada dalil yang menunjukkan hal itu itu tentang kisah ketika Nabi s.a.w. menyuruh para wanita bersodakah maka para wanita itu langsung bersodakah saat itu juga tanpa harus meminta izin siapa suami suaminya demikian pula kehormatan suami wajib dijaga jangan sampai misalnya seorang wanita berkumpul beberapa wanita masing-masing menyebutkan tentang kekurangan suaminya suami 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 ini payah kurus nyebelin wah suami saya begini begini akhirnya dia menyebarkan aib suaminya kepada wanita lain ini haram orang yang paling berhak untuk kita jaga karena masalahnya suami istri itu pasti yang paling tahu tentang kekurangan pasangannya antum hidup puluhan tahun sama istri kamu pasti walaupun cuma setahun dua tahun antum akan tahu bagaimana kekurangan kekurangan yang ada pada pasangan maka kewajiban seorang istri menjaga kehormatan seorang suami menjaga aib aibnya jangan sampai ditebarkan kepada orang lain ingat kalau kamu bisa menebarkan aib suami kamu maka ketahu Allah pun mampu untuk bisa menebarkan aib kamu Rasulullah S.W. man satara musliman siapa yang menutupi aib seorang muslim satara Allah fid dunia wal akhirah maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat sekarang kita akan menyebutkan hak-hak istri terhadap suami apa hak istri terhadap suami yang pertama memberi nafkah ijmah ijmah seluruh ulama islam yang wajib mencari nafkah itu adalah suami bukan istri makanya saya merasa yaran ada suami yang kerjanya di rumah saja sementara istrinya yang capek banting tulang cari duit Masya Allah yang namanya wanita itu kan tercipta dari tulang rusuk bukan tulang punggung masa kamu jadikan dia tulang punggung kewajiban suami cari nafkah Allah ini kewajiban yang paling utama makanya para ulama mengatakan kalau suami tidak menafkahi istri istri punya hak minta cerai dan itu termasuk udhur yang syari yang memperbolehkan seorang istri untuk minta cerai kepada siapa suaminya kalau ternyata suami tidak memberikan nafkah ada sebagian ikhwah cita-cita yang ingin punya istri istri yang kaya raya malu dong emangnya yang ngasih nafkah itu kamu apa yang ngasih nafkah istri kamu apa yang ngasih nafkah itu kamu sebagai seorang suami cari nafkah makanya seorang muslim itu tidak boleh pengangguran sebagian ikhwan terkadang menganggap yang namanya kerja itu arti perusahaan saya ini sudah memasukkan berbagai macam perusahaan-perusahaan sudah saya masukkan tapi saya belum diterima kerja gimana lagi kita katakan ya akhi memangnya kerja itu harus diperusahaan tidak antum bisa jualan apa yang bisa dijual asal jangan jual diri saja makanya anak melihat ada orang yang masya Allah nyari kaleng-kaleng bekas kemudian botol-botol bekas kemudian dia jual itu lebih baik daripada orang berdasi pakai mobil tapi korupsi itu lebih terhormat dia sedang mencari rejeki yang halal sementara rejekinya harap maka dari itulah yang akhal islam buang ego saya mau jualan saya mau jualan baso malu kenapa harus malu maka dari itu cari nafkah ingat bahwa hak istri yang terbesar adalah bahwa dia harus dinafkahi maka seorang suami harus punya tanggung jawab dalam hal ini cari nafkah kemudian akhal islam azani Allah wa'ayakum hak selanjutnya makanya kalau suami misalnya pelit sama istrinya dan tidak memberikan nafkah yang cukup maka suami ya istri boleh mencuri harta suami sesuai dengan yang ma'ruh semuanya sebukan dalam hadith hindun bintu utbah istrinya Abu Sufyan datang ke Rasulullah dan berkata ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajilun syahih la yu'tini minan nafkah mayakfini wayakfi yabaniya ya Rasulullah Abu Sufyan itu pelit banget ya Rasulullah tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup dan juga buat anak-anakku ya Rasulullah ila ya ma'akhuttu min malih begawari ilmih kecuali kalau aku mengambil hartanya tanpa izin dia kalau seperti itu saya berdosa enggak ya Rasulullah kata Rasulullah s.a.w. khudhim malih bin ma'ruf mayakfiki wayakfibani silahkan kamu ambil harta suamimu dengan cara yang baik walaupun tanpa izin suami untuk kebutuhan kamu dan anak-anak kamu ya nah ini akun islam azan ya Allah kemudian hak yang keberapa yang ketiga hak istri yaitu diberikan tempat tinggal yang layak asukna wahua min hukuki zawjah Allah Ta'ala berfirman dan surat atolak etnam askinuhunna min haithu sakantum mi wujudikum berikan kepada mereka tempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian ingat sesuai dengan kemampuan istri juga jangan minta ma pengennya si rumah di kawasan mewah waduh ya sudah yang penting antum sudah punya kemampuan untuk bisa memberikan apa rumah yang layak walaupun cuma ngontrak itu kemampuan ampun gak masalah yang penting sesuai dengan apa kemampuan ya ini apa namanya hak kemudian hak selanjutnya yaitu husnul isyrah asyishrah yaitu hak istri adalah dipergaului dengan cara yang baik yajibu ala zawj tahsinu khuluqi ma zawjati warrif kubiha kewajiban suami adalah memperbaiki cara bergaulia dengan istrinya dan berbuat baik dan sikap lemah-lembut kepada istrinya dan berusaha untuk mempersembahkan kepada istrinya yang terbaik yang membuat hati istrinya ridha Allah berfirman dalam surat an-nisa ayat 19 wa'ashiruhun nabil ma'ruf dan pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang baik Allah juga berfirman dalam surat abaqarah 228 walahunna mithlul ladhi alaihina bil ma'ruf dan bagi istri-istri kalian kewajibannya adalah memberikan kepada mereka pergaulan yang ma'ruf ya masukkan dalam hadis nabi s.a.w. perwasiat baiklah kepada wanita dengan kuasiat yang baik atau pergaul dengan baik nah itu ya akhi azan ya Allah wa'ayakum jangan sampai seorang suami itu ya di depan orang wah pandai bergaul di depan teman-temannya super banget di depan istrinya cemberut di depan teman-temannya wah dermawan banget tapi sama istrinya boro-boro jangan sampai kita punya sifat seperti itu ingat istrimu yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulanmu yang terbaik diantara contoh bagaimana nabi s.a.w. memberikan pelakuan yang baik terhadap istrinya contoh kita adalah rasulullah s.a.w. dari Zainab bintu abisalamah ya bahwasannya umu salamah bercerita kepadanya hitu ma'an nabi s.a.w. aku berhaid ya fi khamilah fan salatu fakharajtu minha aku pernah bersama rasulullah dalam selimut dan ternyata aku haid maka aku diam-diam untuk keluar dari selimut lalu aku pun memakai pakaian haidku kamu haid iya ya rasulullah maka rasulullah pun tetap mengajakku satu selimut dengan ya kita lihat rasulullah tidurnya sama istrinya satu selimut kalau kita terkadang satu selimut pas baru-baru nikah doang pas udah 20 tahun menikah masing-masing selimut ini gak bagus contoh lain contoh lain rasulullah sallallahu 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 sallam bagaimana terhadap istri-istri nabi sallallahu sallallahu aisyah aisyah berkata rumahku sementara orang-orang habasyah bermain di masjid di hari raya pada waktu itu maka kemudian rasulullah sallallahu sallallahu berdiri di pintu masjid dan mengizinkan aku melihat orang-orang habasyah itu bermain dan dalam sebuah dalam satu riwayat maka aku pun meletakkan pipiku di pipi rasulullah sallallahu alaihi masalah dan dibiarkan aku terus melihat permainan mereka sampai-sampai aku puas ya subhanallah ikhwat islam azan ya demikian pula ya akhal islam ya bagaimana rasulullah sallallahu sabar menghadapi istrinya dalam hadis suatu ketika rasulullah sallallahu sedang makan di rumah aisyah bersama para sahabatnya kemudian rupanya zainab bintu jahash mengirimkan makanan kepada rasulullah sallallahu untuk makan bersama ketika aisyah tahu bahwa makanan itu dari zainab bintu jahash diambil piring itu pak langsung dibabetin pecah melihat itu rasulullah sallallahu 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 aisyah karena rasulullah punya istri berapa 11 atau 9 aisyah rupanya ketika tahu piring makanan yang dikirim dari madunya zainab itu jahash itu langsung diambil dipecahkan masya Allah ternyata rasulullah sallallahu tidak marah rasulullah hanya tersenyum saja dan berkata ibu kalian sedang cemburu masya Allah lihat sabarnya rasulullah sallallahu menghadapi istri-istrinya ikhwatlah islam azani allahu ayyaku kemudian hak selanjutnya yang keberapa adamul idrar bizawjah seorang suami tidak boleh menyakiti istrinya tidak boleh adamin usulil islam termasuk pokok-pokok islam semua perkara yang memberikan mudarat atau menyakiti istri haram dalam islam baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan ya rasulullah sallallahu 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 dalam hadis rati ibn majah tidak boleh memberikan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat ya haram hukumnya ya akhal islam azan ya Allah maka dari itu tidak boleh seorang suami menyakiti istri dengan ucapannya memaki istri menyakiti istri atau ya berkata-kata yang keras terhadap istri itu tidak boleh apalagi kalau sampai mukul istri tidak boleh ya sabar sabar kata Abu budarda suami yang baik itu bukan suami yang tidak pernah menyakiti istrinya tapi suami yang baik itu kata budarda adalah suami yang sabar menghadapi gangguan istrinya kalau suami yang tidak pernah menyakiti istrinya mungkin banyak pak tapi kalau suami yang sabar menghadapi gangguan istrinya itu yang jarang 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 semarah apapun kepada istri berusaha jangan sampai menyakiti hati jangan sampai menyakiti hati istrinya jangan sampai memukul jangan sampai apa namanya memaki dan yang lainnya itu karena itu hak yang harus diperhatikan oleh seorang suami terhadap istri nah ini akhirnya diantara hak-hak seorang istri yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami maka perhatikan hak-hak ini baik istri kepada suaminya maupun suami terhadap siapa istrinya ikhwatal iman azani Allah setelah kita mengetahui hak-hak itu dan tentunya seorang suami dan istri supaya bisa melaksanakan hak-hak itu sekali lagi butuh kepada keikhlasan jangan sampai seorang suami melaksanakan itu dalam rangka ingin mendapatkan balasan dari istri jangan seorang istri pun juga ketika melaksanakan hak suaminya jangan sampai mengharapkan balasan dari suami jangan kalau kamu sudah berbuat baik sama istri kemudian ternyata istri kamu berbuat buruk sama kamu jangan sekali-kali mengungkit kebaikan kamu sama apa istri Allah ya akhi mengungkit kebaikan kita kepada orang lain itu membatalkan amal Allah ta'ala berfirman ya ayuhaladzina amanu la tubutiru sodakatikum bilmanni wal de orang-orang yang beriman jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan cara mengungkit dan menyakiti bulian rasulullah bersabda ada tiga orang la yukallimuhum Allah wala yang dhuru ilayhim yawmal qiyamah wala yuzakihim walhum azabun alim ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah tidak akan disucikan oleh Allah dan bagi mereka azab yang pedih siapa rasulullah sebutkan diantaranya al-manan lima orang yang mengungkit pemberian kadang kalau suami berkata sama istri saya ini capeknya nyari nafkah buat kamu ternyata kamu dihatikan kalau kamu sudah mengungkit pemberian kamu kepada istri kamu saat itu juga Allah batalkan amalanmu habis sudah seorang istri pun juga jangan sampai mengungkit kebaikan dia sama siapa sama suami tidak boleh sudah karena Allah semuanya jangan sama sekali kita mengharapkan balasan dari istri kita atau istri kita mengharapkan balasan dari suaminya sabar makanya keikhlasan itu penting sekali di dalam melaksanakan hak-hak pasangan kita kamu sampai-sampai kata Rasulullah tidaklah kamu berinfak sebuah infak sampai-sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu kecuali itu menjadi sedekah buat kamu makanya seorang istri juga jangan mudah mengeluh karena sebetulnya yang dia lakukan terhadap suaminya semuanya itu nilainya pahala suami cari nafkah pahala istri ngepel istri nyuci piring istri nyuciin apa namanya baju suami itu semuanya nilainya sedekah makanya kalau ada istri yang minta suami pembantu capek mas pembantu minimal dua itu pak kalau istri ada pembantu biasanya pahalannya berkurang makanya ketika Fatimah datang Rasulullah minta pembantu Rasulullah tidak kasih di malam harinya Rasulullah mendatangi Fatimah dan Ali yang sedang mau tidur kemudian Rasulullah bersabda maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari pembantu apa itu Rasulullah sebelum tidur ucapkan subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali Allah 34 kali itu lebih baik daripada pembantu itu diamalin sama Fatimah subhanallah kata Fatimah apa setelah aku amalkan itu betul-betul terbantu atau Syekhul Islam ini menunjukkan dikir itu memberikan kekuatan pada badan nah tapi bukan belati ya gak boleh gak boleh punya pembantu bukan belati karena Rasul juga punya pembantu kok Rasulullah punya pembantu Anas bin Malik dan yang lainnya banyak yang sahabat yang pernah menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu 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 sana sini wah ini sangat tidak baik jadi inilah setelah kita kita melaksanakan hak-hak suami dan istri ini harus dengan penuh keikhlasan mengharapkan wajah Allah semata jangan mengharapkan apa-apa kemudian kemudian yang kedua setiap suami dan istri penting untuk mujahadah berjihad melawan hawa nafsu jadikan ya kesempatan berumah tangga itu untuk lebih mematangkan kedewasaan kita seorang laki-laki tidak matang kedewasaannya kecuali setelah menikah seorang laki-laki itu teruji setelah menikah kelihatan ada laki-laki yang lemah ternyata dia tempramenan sama istrinya marah-marah samarak-marah itu menunjukkan dia lemah ada seorang suami terhadap istrinya ya bagaikan kebo yang diikat hidungnya kemana aja ditarik-tarik sama istrinya ini juga sama suami yang lemah ya tidak punya kemampuan untuk memberikan pendidikan sama istrinya tapi ya seorang suami yang benar di tengah-tengah enggak dia sebagai seorang diktator otoriter yang semena-mena tidak tidak juga dia sebagai orang yang bagaikan kerbau yang sangat takut sama istri bahkan dia masuk istri ikatan suami takut istri ya enggak juga dia punya wibawa di hadapan istrinya sehingga ketika dia memerintahkan istrinya kepada kebaikan istrinya mau dengar ketika suaminya melarang dari kemaksiatan dia mau dengar dia harus punya wibawa juga tapi bukan berarti lantas kemudian suami jadi otoriter ditator tidak maka dari itulah seorang suami sekali lagi jadilah anda seorang suami yang punya akal yang kuat jangan sampai kamu jadi suami yang punya perasaan yang lebih kuat karena yang punya perasaan yang lebih kuat itu karakter istri adapun karakter suami akalnya lebih kuat daripada perasaan makanya suami dan istri ini Allah persatukan karena istri wanita kekurangannya dominan perasaan seorang suami harusnya dominan akal daripada perasaan kalau istri sama suami dua-duanya dominan perasaan susah suaminya perasaan istrinya perasaan lah mudah marah mudah dan yang lainnya disinilah saling mengisi akal islam azan yallah tapi juga kalau istrinya dominan akal suaminya dikerjain makanya Allah s.w.t mensifati wanita itu makarnya besar dalam surat apa itu surat Yusuf Allah menyebutkan dalam surat Yusuf itu ketika menceritakan tentang Nabi Yusuf yang dirayu oleh siapa wanita istri daripada Al-Aziz Allah menyebutkan dalam surat Yusuf ayat 48 Allah Allah mengatakan apa ketika Al-Aziz melihat bahwa sobeknya baju itu ada di belakang baju Nabi Yusuf maka Al-Aziz berkata ini termasuk makar kalian sesungguhnya makar kalian itu memang besar tapi tentunya istri yang solehat tidak akan pernah bermakar kepada suaminya kalau istri yang tidak solehat pasti bermakar sama suaminya istri yang tidak solehat itu pasti suka berbohong kepada suaminya Allah semoga yang saya sampaikan bermanfaat